Hari Minggu yang bahagia. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada dan ada malaikat di kubur itu. Yesus hidup, kata para malaikat itu. Pergilah, beritahu murid-muridnya. Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. Jangan cemas, kata Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali. Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati. Lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Hmm. 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 Hmm.